Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anandaku yang soleh-soleha bagaimana kabarnya hari ini Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin ya robbal alamin Baiklah ananda soleh-soleha untuk pembelajaran mada hari ini Yaitu kita akan belajar tentang sholat masbuk Makmum masbuk adalah makmum yang terlambat sholat berjamaah setelah satu rokaat atau lebih telah dijalani oleh jamaah sholat yang lain Jika ananda datang ke masjid mendapati sholat berjamaah telah berlangsung Maka ananda tidak perlu sholat sendiri Karena jika ananda sholat sendiri Ananda akan kehilangan pahala sholat berjamaah sebanyak 27 derajat Oleh karena itu Ananda bisa ikut sholat berjamaah sebagai makmum yang masbuk Dengan tata cara sebagai berikut Satu, jika seorang makmum mendapatkan imam sedang ruku dan mengikutinya Maka sholatnya dianggap sempurna Yaitu terhitung satu rokaat Yang kedua, jika seorang makmum mengikuti imam sesudah ruku Maka harus mengulangi rokaat itu karena tidak sempurna Yang ketiga, makmum terlambat datang ke masjid Dan imam sudah dalam posisi ruku, sujud, atau duduk tashahud Maka makmum harus melakukan takbir watu'ihrom Dengan berdiri untuk memulai sholat Lalu mengucapkan takbir Atau Allahu Akbar lagi Untuk kemudian mengikuti posisi imam Jika imam masih membaca surat al-fatihah atau surat pendek Maka hanya takbir watu'ihrom saja Yang keempat, setelah imam selesai melakukan salam dan mengakhiri sholat Makmum yang masbuk tidak boleh melakukan salam Tetapi langsung berdiri untuk menambah rokaat yang telah terlewat Dengan rincian sebagai berikut Masbuk dalam sholat zuhur, asar, dan isya Jika baru ikut dua rokaat Harus menambah dua rokaat tanpa duduk tashahud Jika baru ikut satu rokaat Harus berdiri dan sholat satu rokaat Dengan al-fatihah dan membaca surat pendek Duduk tashahud berdiri lagi untuk rokaat kedua Lalu diteruskan berdiri lagi untuk rokaat ketiga Kemudian masbuk dalam sholat maghrib Baru ikut dua rokaat Harus berdiri dan menambah satu rokaat setelah imam melakukan salam Jika baru ikut satu rokaat Jika baru ikut satu rokaat Harus berdiri setelah imam melakukan salam Sholat satu rokaat Lalu duduk untuk membaca tashahud Kemudian berdiri lagi untuk melakukan rokaat ketiga Setelah itu duduk untuk tashahud akhir dan melakukan salam Yang kelima Bila makmum bergabung dalam sholat jamaah ketika posisi ruku Maka ia dianggap telah mengikuti rokaat tersebut Jika ia bergabung ketika imam sudah berdiri dari ruku atau ketika sujud Ia dianggap telah terlambat mengikuti rokaat tersebut Dan harus melakukannya lagi Yang keenam Tata cara duduk makmum yang masmuk di rokaat terakhirnya imam Ialah duduk iftiroshi Atau duduk tashahud pada rokaat kedua pada sholat zuhur Asar, maghrib, dan isya Karena ia harus berdiri lagi untuk sholat ketika imam salam Ananda soleh-soleha Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan video berikut ini Berikut tata cara sholat berjamaah dengan makmum yang terdiri dari imam dan seorang makmum laki-laki Kemudian datang makmum masbuk Posisi imam berada di sebelah kiri dan makmum di sebelah kanan imam Kemudian jika datang makmum masbuk seorang lainnya Maka makmum tersebut berdiri lurus di belakang imam Dan makmum sebelah kanan imam mundur ke belakang Serta meluruskan safnya tanpa harus menepuk pundak makmum pertama Jika datang makmum masbuk lagi Maka makmum yang baru datang berdiri di sebelah kiri makmum yang ada Langsung melakukan tahbiratul ikhram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun Ketika mendapatkan ruku secara sempurna Maka makmum ketiga ini masih mendapatkan rokaat si imam Kemudian datang makmum masbuk lainnya Maka makmum tersebut langsung melakukan tahbiratul ikhram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun Makmum empat tidak mendapatkan rokaat Karena tidak mendapat rokaat dari imam Allahu Akbar Allahu Akbar Begitu juga jika datang makmum masbuk lagi Maka makmum tersebut langsung melakukan tahbiratul ikhram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun Allahu Akbar Allahu Akbar Semi'allahu liman hamidah Allahu Akbar Jika datang makmum masbuk lagi Hendaknya selalu memperhatikan agar posisi imam tetap di tengah depan Yaitu dengan menepati sisi makmum yang ada Melakukan tahbiratul ikhram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Semi'allahu liman hamidah Semi'allahu liman hamidah Semi'allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah imam selesai salam yang kedua, makmum masbuk langsung berdiri menyempurnakan kekurangan jumlah rokaatnya masing-masing Tanpa harus membuat jamaah baru Mengenai dapat atau tidaknya hitungan rokaat imam ditentukan dengan dapat tidaknya makmum masbuk ruku Secara sempurna bersama imam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!